Sasak gantung anu nepungken dua desa di Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang Rugruk Balukar Katarajang Cai Walungan Cisaar Anu ngagulidag nalika hujan gede karandapan di Wawengkon Sumedang Kukituna kagiatan warga jadi gejed Samalah warga kapaksa mentasan Cai Walungan anu ngagulidag bikin nyorang kagiatan anasa popoy Sasak Cisaar lande hanu pernah na di Desa Cipicung Kecamatan Jati Gede Kabupaten Sumedang Rugruk Balukar Katarajang Cai Walungan Cisaar Anu ngagulidag satu tas hujan karandapan jerosa minggu Eta Sasak gantung anu nepungken lembur Cisaar Tur Cishanyerte Konstruksi narugruk tepikate bisa dilewatan ku warga Kukituna kagiatan warga jadi gejed Lantaran etas Sasak teh mangrupa jalur utama anu nepungken dua lembur tur Tak akses bikin ngajuk-juk ke desa di Kabupaten Majalengka Bari di wewegan kuaparat di tetempat warga mentasan Eta Walungan Pikin ngelakuanan kagiatan anasa popoy Sungai terlalu besar akhirnya Sungai apa sih? Tisaar Jalan akses keluarga sehari-hari Mohon Lewat sini Lewat sini anak sekolah lewat sini Ya gak ada lagi Harus jalan kaki Sejeronik itu, sebebara aparat TNI Jeng Polri Anungadegdeg ke Eta Lelowak Ngeruag sesawangunan Sasak gantung makepaka Kasa Ayana Pihak kepolisian di Eta Tempat Nandesken Sasak di Erongges Hebel Lantaran Tisaprak 10 tahun Katompernakentan cangungsi direvitalisasi Jadi sudah maksimal Sudah berjalan kurang lebih Dua hari ini Di mata total Nah untuk aktivitas warga sendiri Dengan adanya Duma dan Amrut ini gimana Pak? Untuk sementara aktivitas Warga disini tetap berjalan Hanya Jalan kaki nyeberan Warga miharap pemerintah Kabupaten Sumedang Sagan Cangnang ngomean Eta Sasakci Saar Anurugrug Duma Eta Sasakte Mengrupa akses utama Piken warga ngelakonan Kegiatan Anasa Popoe Diki Guntara Bandung TV Diki Guntara